Kentong itu dipakai untuk ronda. Sudah dari lama kentongan itu dimainkan sebagai bunyi-bunyian. Mereka tabuhan gitu loh. Dengan berkembangnya daman, dengan berkembangnya kreatifitas, diharmonisasikan. Dengan alunan nada-nada terbentuklah formasi kentongan seperti sekarang ini. Motivasi saya pertama itu untuk menyeluruhkan bakat saya di bidang seni tari. Juga ingin memperkenalkan bahwa di Baju Mas sama Purbalingga ini ada kesenian tradisional. Seni kentongan ini akan terus berkembang dan semua gajah bisa dikenal nasional maupun internasional. Kami juga sering melakukan ngamen. Ngamen biasanya kita malam minggu di alun-alun Banyumas. Itu juga untuk bisa nambah-nambah lah buat penghasilan kas gitu. Kalau misal kita lagi ngamen tuh kadang hujan atau sepi gitu. Terima kasih buat sahabat Ganjar karena sudah menyelenggarakan festival kentongan ini. Kami para seniman bisa berekspresi melalui festival ini. Terima kasih telah menonton!